Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Atas kehadirannya Terima kasih 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 Saykona Kholil Saykona Kholil Bangkalan itu punya seorang santri yang jaduk apa jaduk itu Sakti Saykona Kholil itu punya santri yang sakti Kesaktianya itu diperoleh ketika suatu saat santri ini masuk ke salah satu ruangan dan membaca ada kumpulan doa yang ditulis oleh Saykona Kholil Dia baca tulisannya Dia baca tulisannya Akeket Akeket itu artinya Berantem apa Bertengkar Doa untuk berantem lah gitu kira-kira Doa Dia membaca gitu Doa Akeket Akeket itu dalam bahasa Madura itu artinya berantem gitu Dia pikir doa ini doa untuk berantem Nah doa Akeket ini diafal Doa Akeket ini diafalkan Dan kemudian dia praktekkan Kemana-mana dia tantang orang untuk berkelahi Dengan modal doa Akeket ini doa untuk bertengkar Menurut si santrinya Saykona Kholil Dan benar setiap perkelahian yang dia jalani itu dia selalu memenangkan perkelahian Kehebatan si santri ini kemudian didengar oleh Saykona Kholil Dipanggillah si santri Sebut saja namanya Ali Ramdhani gitu Saya gak paham namanya siapa Ali kata Saykona Kholil Kamu kok bisa jaduk itu gimana ceritanya Kok kamu bisa jaguan begitu ceritanya bagaimana Ampun Kiai kata Saya masuk ke ruangan Kiai Saya menemukan doa ini Doa Akeket yang kemudian saya hafalkan Untuk setiap memulai perkelahian Saya hafalkan doa ini kata Kata sang-sang Mana doanya kata Saya gak pernah merasa bikin doa Akeket itu kata Saykona Kholil Begitu ditunjukkan Saykona Kholil ketawa gak berhenti Ternyata doa Akeket yang dimasuk itu doa Akeko Doa Akeko dibaca Akeket Akeket kebetulan dalam bahasa Madura itu berkelahi Nah Huruf Pegon ini memang dari namanya sudah menunjukkan kerancuan-kerancuan seperti ini Pegon itu kurang lebih kan miring-miring gitu artinya Arab tidak Jawa juga bukan Pegon itu Jadi huruf Pegon ini huruf yang sebenarnya tidak jelas Tetapi dibalik ketidakjelasan ini Yang menjadi kunci bagaimana dakwah Islam terutama di Bumi Nusantara ini Bisa berkembang dengan luar biasa Bukan hanya Indonesia bukan hanya orang Jawa yang menggunakan huruf Pegon Kita temukan dalam literasi sejarah Huruf Pegon ini juga digunakan oleh bangsa Thailand, Singapura, Malaysia, bangsa Melayu lah Pokoknya ini sudah menggunakan huruf Pegon sebagai bagian mereka dalam menyampaikan dakwah Islam Nah Alhamdulillah sekali lagi malam ini kita akan launching bersama-sama huruf Pegon digital Yang luar biasa Saya menjadi saksi ini Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum download sebelah download Dan itu bisa langsung diaplikasikan di WhatsApp Bapak Ibu sekalian Di papan ketiknya itu bisa langsung pakai huruf Pegon Jadi nanti kalau ada pembicaraan rahasia di WhatsApp bisa pakai huruf Pegon itu Karena huruf Pegon ya Insya Allah aman lah itu dari Dari yang pengen Yang pengen tahu terutama orang-orang di rumah itu Bapak Ibu sekalian Selain rumah Selain huruf Pegon yang akan kita launching Huruf Pegon digital Hari ini kita juga akan Melaunching rumah kitab Tadi saya tanya ke Pak Tadi saya tanya ke Pak Profesor Saya lupa Profesor Waryono Abdul Ghofur Asya Allah Saya tanya ke Profesor Waryono Apa ini rumah kitab Ya beliau sampaikan seperti Kalau kita kenal dulu itu Ruang belajar Ruang guru Ruang guru Ruang guru Belajar kitab tetapi Belajar membaca kitab tetapi dilakukan secara virtual Sebagaimana ruang guru Nah rumah kitab ini Bapak Ibu sekalian Bisa dipelajari oleh para santri Tanpa terbatas pada jarak dan waktu Kira-kira begitu Jadi karena ini digital Jadi bisa belajar di rumah masing-masing Hanya dengan modal paket data Selama ada paket datanya Bisa belajar melalui rumah kitab ini Bukan tanpa kelemahan Pasti ada kelemahannya Tadi saya sampaikan ke Profesor Waryono Kelemahan yang utama adalah Barokah Dulu itu santri-santri Kalau datang ke pesantren Niat utamanya bukan belajar dulu Tapi nyari berkah dulu Nyari berkah Datang ke pesantren Baru belajar ngaji Nah saya tidak tahu Tapi mudah-mudahan Berkahnya tetap ada Dengan belajar kitab Melalui rumah kitab ini secara virtual Karena tidak bertatap muka langsung Dengan para kiyainya Para ustad-ustadahnya Tapi hanya bertatap muka langsung Dengan gadget masing-masing Mudah-mudahan ada barokahnya Dan ini bagian dari Ihtiar Kementerian Agama Untuk terus menjaga Hasanah-hasanah nusantara Hasanah-hasanah keilmuan nusantara Dan tentu dakwah Islam Tetap terjaga dengan baik Bapak-Ibu sekalian Yang saya hormati Saya banggakan Santri-santri yang saya cintai Saya kira ini yang bisa saya sampaikan Selebihnya nanti kita launching secara bersama-sama Huruf Arab Pagan Digital dan rumah kita Kemikian Alhamdulillah Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Terima kasih